Intro Ikuti Jujak Liverpool Manchester United juga incar bintang muda Spanyol ini Raksasa Premier League Manchester United dikebarkan ikut bersaing dengan Liverpool untuk memboyang penyerang muda Spanyol yang bermain di Atletic Bilbao, Nico Williams Pemain yang masih berusia 20 tahun tersebut mentas dari Akademi Bilbao Ia juga bermain di utama klub Basque tersebut pada musim 2021 Di musim perdana ini, ia masih sangat minim mendapat kesempatan bermain Pada musim 2021-2022, Nico unjuk gigi dan sering mendapat kepercayaan bermain di tim utama Bilbao Ia tampil sebanyak 40 kali di semua ajang kompetisi dan mencatatkan 3 gol plus 1 asis Musim ini, ia sudah bermain 15 kali dan mengemas 4 gol plus 4 asis Penampilan Nico Williams rupanya langsung memikat perhatian Louis Enrique Ia pun dipanggil masuk ke dalam squad Spanyol yang berlagak di Piala Dunia 2022 Rupanya bukan cuma Enrique yang terikat pada Nico Kabarnya manajer Liverpool, John McLeod juga tertarik kepadanya Liverpool pun disebut sudah mengirim scout ke Qatar Pemandu bakat itu akan terus mengamati performa Nico bersama Spanyol selama sebulan ini Nico sendiri diincar Liverpool karena mereka butuh pelapis Mohamed Salah Ia juga bisa diandalkan sebagai pengganti jangka panjang superstar asal mesin tersebut Namun Liverpool kini disebut tak sendirian dalam perburuan Nico Williams Kabarnya rival mereka yakni Manchester United juga ikut memburu Nico Gosip ini berasal dari laporan kisah Hess Mereka melaporkan bahwa Manchester United juga terus memonitor performa Nico MU dan Liverpool disebut berpeluang memboyang Nico tahun depan dengan harga miring Sebab kontraknya di Bilbao akan tersisa satu musim saja United sendiri memang sangat butuh hasil pan penyerang baru Pasalnya mereka memang kekurangan amunisi di lini serang Manchester United sebelumnya dikaitkan dengan sejumlah penyerang Sebut saja striker Bayer Munchen, Eric Maxim, co-promoting Lalu ada striker Juventus, Dusan Vlahovic Nama penyerang muda Salzburg, Benjamin Sesko juga masuk reda dari United Dari Jerman lagi tepatnya di Borussia Dortmund Jozova Moukoko juga diklaim masuk pendidikan MU Dari Italia, United juga disebut berminat mendatangkan striker Napoli, Victor Oseman Terima kasih telah menonton! 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 Piala dunia Terima kasih telah menonton! Dan cedera lutut tersebut diceritamani pada pertandingan terakhir bersama Ben Munic belum berangkat ke Piala Dunia. Mereka adalah dua superstar sepak bola dan saya pikir Piala Dunia di Qatar menentukan pemain besar seperti Salah dan Sadio. Ucap Dejoen Lovren, dikutip dari laman Mirror. Tapi ini Piala Dunia, ada pemain lain dan bagusnya Muhammad Salah masih bisa mencapainya. Dia masih muda, sayangnya untuk Sadio Mane, ini sial baginya. Benar-benar nasib buruk untuknya, karena pada pertandingan terakhir sebelum Piala Dunia, dia harus menderita cedera. Tapi Sadio Mane akan segera kembali. Lanjutnya, tanpa Mane, tim Nasenegal harus menelan kekalan dengan skor 2-0 dari tim Nas Belanda pada match di pertama Grup A di Tumama Stadium, Senin 21 November. Louis Dias tak tutup peluang hengkang dari Liverpool Liverpool menjadi salah satu klub yang hampir selalu aktif dalam hal menambah kekuatan skuad di setiap edisi bursa transfer. Salah satu pemain yang sukses diboyong ke Anfield adalah Louis Dias. Liringnya dibeli dari Afti Porto pada musim dingin 2022 lalu. Pemain asal Kolumbia tersebut didatangkan dengan nilai transfer 47 juta euro dan sudah menangani kontrak sampai tahun 2027. Walaupun memerlukan waktu lama untuk beradaptasi dan diandalkan Jordan Klopp di lini tengah. Hal tersebut tak lantas membuat rumor kepindahannya meredah. Kini Louis Dias seperti memberi sinyal bahwa dirinya sama sekali tak menutup kemungkinan untuk angkat kaki dari Anfield dan mengadu nasib di Spanyol. Saya memiliki keinginan untuk memilih tim asal Spanyol itu selalu menjadi hal yang menarik bagi saya dan keluarga. Itu bahkan sudah menjadi mimpi saya sejak anak-anak. Ujah Louis Dias seperti laporan dari Ojogo. Potensi yang kaya Louis Dias memang bukan hal yang mustahil. Terlebih sebelumnya pemain berusia 25 tahun itu juga digabarkan masuk dalam rencana salah satu klub raksasa La Liga, Barcelona. Patut ditunggu keputusan apa yang akan diambil Louis Dias soal masa depannya. Namun pemain kelahiran 97 itu nampaknya masih akan lebih dulu fokus untuk menjalani proses pemulihan cedera lutut agar bisa kembali membela Liverpool pasca gelaran Piala Dunia 2002-2 selesai. Terima kasih telah menonton!